Halo 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 sahabat pencinta olahraga dimanapun anda berada terkhususnya yang selalu menyaksikan pertandingan-pertandingan tinju dunia ya kembali lagi bertemu dengan epos channel dan semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan baik-baik saja pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan salah satu pertandingan tinju dunia yang berlangsung sangat sengit mana petinju Indonesia tersebut ialah Chris John yang merupakan legenda tinju terbaik Indonesia yang saat itu berhadapan dengan salah satu petinju terbaik dari Ukraina yaitu Stenslav Merdov dan bisa disaksikan pada tayangan ulang ini pertandingan yang mempertemukan keduanya telah berlangsung dimulai pada ronde pertama dari 12 ronde yang dijadwalkan tersebut dan pada pertandingan tersebut yang telah dimulai pada ronde pertama ini Chris John menggunakan celana berwarna merah putih dengan sarung tinju berwarna hitam putih sedangkan Merdov sendiri menggunakan celana berwarna merah putih kuning dengan sarung tinju berwarna merah hitam putih dan terlihat postur dari Merdov yang lebih tinggi dari Chris John saat duel keduanya berlangsung dalam pertandingan tersebut dan dalam duel yang berlangsung selama 12 ronde ini Chris John sangat dominan pada saat baru saja dimulai pertandingan meskipun baru melakukan penjajakan pada ronde pertama namun Chris John langsung tampil agresif dan menyerang dan terlihat Chris John yang kala itu berumur 32 tahun terlihat bertarung dengan gaya agresifnya sejak bel ronde pertama tersebut dibunyikan terlihat Chris John langsung melancarkan serangan untuk mencari kelemahan dari Merdov dan serangan-serangan dari Chris John tersebut terlihat cukup membuat Merdov kewalahan pada ronde pertama dari 12 ronde yang dijadwalkan ini dan memasuki ronde yang kedua tersebut serangan gencar yang terus dilakukan oleh Chris John berbuah manis pada ronde kedua ini dimana satu kanan yang begitu keras dari Chris John dengan sangat cepat mengendar di wajah dari Merdov yang membuat petinju dari Ukraina ini kehilangan kesembangan dan cukup kewalahan menerima serang bertubi-tubi dari Chris John pada ronde kedua kesembangan dan tersebut kemudian memberird Mmmm terima kasih telah menerima dan menerima dan membukaan membuat pert palmai dan menerima dan menerima dan menerima dari buruk ini sepukh sepukh Hai dan lagi-lagi kulan kombinasi yang begitu sempurna dari Chris Jones dengan hukannya berhasil Hai menghantam wajah dari merev lagi pada ronde kedua ya dan benar saja pada semenit satu menit 20 detik menjelang berakhirnya ronde kedua Hai ke kanan yang begitu cepat dan keras lagi-lagi dilancarkan oleh Chris Jones yang membuat merdov terjatuh Hai sehingga wasit pun melakukan perhitungan Hai namun petinju dari Ukraina tersebut tidak menyerah terlihat petinju Ukraina tersebut kembali bangkit dan melakukan perlawanan terhadap Chris Jones dan sangat berhati-hati merdov menghadapi tekanan yang dilakukan oleh Chris Jones ini meskipun sesekali merdov melakukan pukulan balik serangan balik terhadap Chris Jones namun Hai pukulan dari merdov berhasil di blok dengan sempurna dan hindari saja oleh Chris Jones Hai yang membuat merdov cukup kewalahan menghadapi petinju terbaik Indonesia pada masanya ini hingga pertandingan pun memasuki ronde ketiga merdov yang tampil cukup agresif berusaha untuk melakukan serangan balik dan berikan tekanan dari Chris Jones namun dengan kelincahan dari question ini tidak memberikan celah sedikitpun bagi merdov untuk memberikan tekanan terhadap Chris Jones Hai lihat pukulan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh Chris Jones membuat jalannya pertandingan yang mempertemukan kedua petinju dengan gaya bertanding yang sama yaitu gaya bertarung ortodoksi ini Hai melakukan sejual beli pukulan yang begitu cepat dan sejak Chris Jones memukul jatuh merdov pada ronde kedua sejak itu pun Chris Jones terus menggempur dan meraih banyak poin ukrainskumu bakser ruizu wogla kecuni putih bergulung di kisim istimewa tukar namun sejati-tukar dari ronde kedua dan ketiga ini tempuran terus dilakukan oleh Chris Jones Hai lagi-lagi hukun kanan yang tepat sesaran ini wajah dari merdov hai 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 bisnis zametit itu mau bikin Boy boxe rupostor rastu urangnya klasnya berkata-klasnya 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 bahwa satu-satunya sangat seru menyaksikan aksi dari Chris Jones ini meskipun kalau postur dari petinju ukrainya ini namun tidak membuat Hai daya gedor atau guys serang dari Chris Jones ini pudar sedikitpun tekanan terus dilakukan terhadap petinju ukrainya ini Hai jeb dan juga huk terus lancarkan Chris Jones hingga berakhirnya ronde ketiga dari 12 ronde yang dicadwalkan tersebut dan pertandingan pun terlihat memasuki ronde keempat meskipun ini merupakan tayangan ulang namun sangat seru untuk disaksikan kembali si terbaik dari salah satu legenda tinju terbaik Indonesia ini yaitu Chris the Dragon John saat berada peningan merdov ini kala itu Chris Jones berumur 32 tahun sangat agresif gempuran terus dilakukan oleh Chris Jones dengan kombinasi pukulan yang begitu sempurna oh hukir yang begitu keras kembali lagi menghantam wajah dari merdov pada ronde keempat ini sangat luar biasa aksi dari Chris the Dragon John hukir kanan dan juga Verkatu lagi pukulan keras dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai wajah dari merdov lagi pada ronde keempat tersebut sangat keras aksi dari Chris Jones ini memberikan tekanan terhadap merdov dan tekanan yang terus dilakukan oleh Chris Jones ini terus berlanjut hingga berakhirnya ronde keempat terlihat dari 12 ronde yang dijadwalkan hingga pertandingan masih terus berlanjut hingga ronde kelima dan terlihat Chris Jones yang telah mengetahui kelemahan dari merdov tidak memberikan celah sedikitpun terhadap merdov pada ronde pertama hingga ronde kelima ini terlihat jika merdov melakukan pukulan balik atau berusaha untuk menjadwalkan Chris Jones Chris Jones dengan sangat sigap hasil keluar dari tekanan dan berhasil memblokir pukulan-pukulan dari merdov hingga ronde kelima tersebut dan serangan dari Chris Jones terus berlanjut hingga pada ronde kelima ini sampai ronde ke sembilan jual bel pukulan terus terus saja antara keduanya hingga Chris Jones yang pelipis kanannya mulai mengeluarkan darah terlihat bertarung dengan sangat emosional hal hasil pukulannya yang menjadi tidak terlalu efektif karena kerap menimpa angin namun keunggulan poin yang sudah dikumpulkan oleh Chris Jones sejak ronde pertama masih membuat Chris Jones berada di atas angin setelah memberikan aksi terbaiknya merdov yang mulai membaca pergerakan dari Chris Jones sudah cukup memberikan perlawanan pada Chris Jones pada ronde kelima hingga ronde ke sembilan namun kelincahan dan ketentaran dari Chris Jones juga cukup merepotkan dan merdov pada ronde kelima hingga ronde ke sembilan tersebut okeh, ini adalah hal yang terbuka mencoba, ini mungkin tidak ada yang berlaku harus berbaca, harus berbaca dan Chris Jones, ini menurut saya, menurut saya menurut saya ke depan menurut saya ke depan menurut saya menurut saya Terima kasih. 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 Heart disease yangan berusia begitu saja salah satu satu berusia dan peringat sekali bagiilnya berusia Atau yang mereka lakukan di pererayaan? Mereka? Terima kasih telah menonton 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 pada ronde ke-11 dan ke-12 Merdov berusaha tampil lebih agresif buat petinju yang lebih tinggi dari Chris John ini buat Chris John cukup kewalahan dan apabila darah dari pelipis kanan pian menderas atau mengucur dari pelipis dari Chris John sehingga Chris John yang tak mau mengambil risiko membuat dirinya lebih banyak menghindar sambil sesekali melepaskan huk kiri dan kanan yang juga terus bendara telak di wajah dari Merdov dan duel yang berlangsung antara keduanya pada ronde ke-12 tersebut cukup sengit dimana saling berbalas pukulan terus dilakukan oleh kedua petinju namun hingga duel ronde ke-12 berakhir kedua petinju baik Chris John maupun Merdov tidak mampu untuk saling menjatuhkan dengan kemenangan KO meskipun sebelumnya Chris John yang berhasil melakukan pukulan keras untuk knockdown terhadap Merdov namun Merdov mampu bangkit dan Merdov yang melakukan pukulan keras mengenai pelipis dari Chris John yang membuat Chris John berdarah dan Chris John pun tak menyerah sehingga keduanya pun terus melakukan duel sengit hingga berakhirnya ronde ke-12 dan berdasarkan perhitungan angka dari dewan juri Chris John pun dinyatakan keluar sebagai pemenang dengan kemenangan angka mutlak atas petinju Ukraina Stasius Merdov ini sehingga dengan kemenangan yang berhasil diraih oleh Chris John ini yang berlangsung di Challenge Stadium MT Cermont Perth Australia Barat pada Rabu 30 November 2011 ini Chris John yang dinyatakan unggul atau menang dengan kemenangan 116-111 116-111 dan 115-112 dan dengan kemenangan tersebut sekaligus membuat Chris John berhasil mempertahankan membiolar Super Champions kelas 10 WBA-nya setelah Chris John yang akhirnya mengalahkan Stasius Merdov dengan kemenangan angka mutlak atas petinju Ukraina ini dan ini merupakan kemenangan kelima belas kalinya dari Chris John sekaligus mampu mempertahankan gelar juaranya yang sempat diarai pada 26 September 2003 ketika kala itu Chris John berhasil mengalahkan petinju Kolombia Oscar Leon yang kala itu berlangsung di Bali sehingga pada umur 32 tahun tepatnya pada 2011 ini legenda tinju terbaik Indonesia dengan jelukan The Dragon ini pun mampu menambah rekor panjangnya yang tak terkelahkan menjadi 46 kali menang dan 22 dengan kemenangan KU serta 2 kali menelan Siri dan belum terkelahkan hingga 2011 tersebut